Emang bener ya, jadi dibenarkan bahwa dia ada salah satu pengusahaan dari Jepang untuk kerjasama Oh gitu ya, aku enggak Pak, soalnya aku jarang ngeliat gosipnya itu lagi ya Jadi, oh alhamdulillah kalau memang sudah ada, alhamdulillah mudah-mudahan Itu artinya langkah awal mereka untuk sukses nih, walaupun harus melalui yang namanya ujian berat Karena emang bisnis untuk, apa namanya, apalagi kerjasama dengan Jepang itu harus pegang komitmennya ini ya Kalau enggak komit, waduh ini bisa jadi berang buat seorang riski juga nih Lebih hati-hati dan luas padarinya, liatlah dari kejadian kemarin ya Mudah-mudahan belajar dari kejadian kemarin, jangan sampai mengolah hal yang sama Gitu aja sih pesan aku untuk beliau Tapi ada salah satu lagi yang viral sekarang katanya dia punya utang Salah masalah tuh asetnya dia, mantan asetnya, mudah-mudahan enggak sih Yang lagi viral, cewek ya? Iya, cewek Punya utang Cewek punya utang Iya, ada Itu betul Ada utang disini bukan hanya utang bodi, tapi juga ada utang artinya untuk apa ya Pentingan keluarga juga, ya itu betul Tapi sekarang keadaan similar itu udah tenang ya Pak? Alhamdulillah aku lihat sih, udah mulai membaik Kemudian ini aku melihat ya, banyak perubahan ya yang dilakukan Rizky Dilar dan mereka berdua berjuang untuk melawan artinya menunjukkan kepada masyarakat Karena kalau udah diberikan sanksi sosial itu paling berat banget dan mereka tuh berusaha berdua tuh menunjukkan gitu Menunjukkan kepada masyarakat perubahan mereka Insya Allah dengan doa ya, Insya Allah mereka masih bisa bangkit Walaupun memang ya itu agak tertatih ya Butuh waktu lama juga untuk membangun semua ini Makanya aku lihat tadi, kayaknya Rizky Dilar bakalan beralihnya ke bisnis Mungkin kalau Lesti masih bisa lah ya Untuk job-job panggung masih bisa, masih ada Tapi walaupun tidak se-rami dulu gitu Kenapa sih Bilar saat-saat ini belum bisa untuk ngasih stepan ke media dalam arti kata pelit Kenapa sih Mbak? Apa sih yang dia jaga dari omongan itu? Kalau aku lihat sih dia belajar Karena dia belajar dari pengalaman kemarin dan artinya dia pengen menunjukkan perubahan dia lebih hati-hati ya Dia akan lebih hati-hati lagi memberikan statement Dan dia akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, berucap ya dalam perbuatan ataupun itu tadi Ya itu yang aku bilang tadi wujud dari perubahan ya Perubahan dari dalam diri Bilar Supaya apa? Menunjukkan bahwa masyarakat itu melihat perubahan dia Jadi dia akan lebih hati-hati dan artinya dia lebih menutup diri ya Dengan keluarga Bilar dan Lesti itu lebih menutup diri Supaya apa? Ya itu tadi Berat kalau kena sanksi sosial lagi Karena kan kita manusia, kita nggak pernah tahu Setiap hari misalnya kita merasa benar tapi ternyata kata orang salah gitu Ya kan? Contoh kasus yang terakhir aja kan sempat ada keributan tuh yang Bilar di rumahnya yang ngebut-ngebut Padahal kan mungkin nggak sengaja karena memang mobil sport aja kali karena sudah viral duluan dengan kasusnya Jadi orang sewot gitu Nah itu yang dijaga Ya Alhamdulillah lah ya Lebih banyak perubahannya itu adalah suatu hal yang baik Mudah-mudahan ini juga akan berlangsung sampai nanti ya Sampai kehidupan Bilar yang akan datang gitu sampai tua sama Lesti Ya kita doakan saja mudah-mudahan nggak akan ada permasalahan lagi dalam rumah tangganya mereka yang baru seumur jagung ya Aku bilang karena kan mereka masih hitungannya belum ada setahun ya Jadi mudah-mudahan kehidupannya jauh lebih baik Untuk Lesti sendiri katanya hamil lagi mbak Benar nggak sih? Aduh sebenarnya itu sudah beredar isunya ya wajar-wajar saja Kalau dibilang hamil memang betul Ya mudah-mudahan doain aja Mudah-mudahan nggak stress Mudah-mudahan anaknya tuh sehat Karena disini ada well of fortune Artinya adalah hadiah ya Keberuntungan Ya itulah Makanya memutuskan untuk balik lagi Karena memang anak yang dikandungannya sudah ini ya Mudah-mudahan sih ini juga yang terbaik lah Artinya membangun dari Anggap aja anak yang sekarang dikandung itu Kalau emang itu ada Akan membawa keberuntungan untuk Ibu dan bapaknya ke depan Masa depannya Mudah-mudahan anak ini juga akan menjadi penyelamat Dari keberuntungan ya Dalam kehidupan mereka Dan untuk depannya tuh Karirnya bisa Mengangkat rajat orang tua Mudah-mudahan gitu Jadi anak ini artinya Dalam musibah ketika kita diberikan karunia seorang anak Artinya anak ini adalah penolong ya Buat keluarga Mudah-mudahan anak ini anak yang benar-benar bisa menolong keluarga Dan apa namanya Ibu bapaknya mengangkat rajat Ibu bapaknya kembali Terima kasih Selamat menikmati